Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'ama alayna fi ni'mati al-imani wal-islam Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Khairil Anam Wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi Ala mamarid duhuri wal ayyam Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahjihi ila yaumitin Rabbish rahli sadari Wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma batu Jamaah sholat subuh Masjid al-akhbar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak Ibu-ibu Baik yang hadir di masjid yang mulia ini Maupun yang menyimak kajian kita kali ini Melalui media zoom Yang tentunya pagi hari ini Tak lupa Saya mengawali Kajian kita kali ini Dengan berharap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Bapak-Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Kalaupun hari ini kurang sehat Kalaupun hari ini ada yang sakit Semoga diberi kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sakitnya menjadi penggugur dosa Dan juga semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita juga berharap berdoa kepada Allah Semoga di sisi usia kita ini Allah berkahi kehidupan kita Berkahi keluarga dan juga rejeki kita Sehingga semuanya bisa menjadi kebaikan Baik di dunia maupun di akhirat Dan bukan menjadi ujian buat kita maupun buat anak cucu kita Amin Amin Ya Rabbil Alamin Hadirin jamaah Salat subuh Masjid Al-Akbar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan kali ini bersama saya Hanif Lutfi Kita akan melanjutkan diskusi kita Berkaitan dengan ilmu waris atau ilmu fara'id Yang di kesempatan yang telah lalu Kita telah membahas Tentang konsep harta di dalam Islam Terkhusus antara suami dan istri Yang mana sebenarnya seorang istri punya hak atas harta Sebagaimana juga seorang suami dan istri itu akan memiliki calon ahli waris masing-masing Kemarin kita sudah membahas Di mana suami dan istri akan mempunyai calon ahli waris yang sama Itu jika ketika suami meninggal Istrinya masih hidup Anaknya laki-laki perempuan Dan sang suami sudah tidak punya bapak ibu Kemudian Setelah suaminya meninggal Anaknya tidak ada meninggal dulu Baru setelah itu istrinya meninggal Punya anak laki-laki perempuan Dan bapak ibunya Si perempuan istri tadi Tidak punya bapak ibu lagi Itu ahli waris dari suami dan istri Akan sama Tetapi Dalam kesempatan lain Ternyata Lebih banyak Tidak samanya Daripada Samanya Antara suami dan istri Kita juga sudah contohkan Kapan ahli waris itu tidak sama antara suami dan istri Yang pertama Ketika menikah Suami dan istri meninggal Tidak diberi keturunan Itu akan berbeda antara suami dan istri Yang kedua Kita juga sudah contohkan Ketika suami dan istri menikah Masing-masing atau salah satunya Punya anak bawah Berarti ketika suami Seorang duda Istri seorang janda Yang punya anak Masing-masing Maka ketika suami itu meninggal Dia akan punya anak tiri Berarti anak tirinya suami Bukan ahli waris dari Suami tadi Tapi dia anaknya istri Berarti kalau istri meninggal Dia dapat warisan dari Perempuan itu karena ibunya Begitu juga Sebaliknya ketika yang meninggal Adalah istri Maka anak bawah dari suami Itu bukan ahli warisnya istri Tetapi anaknya istri Mau dari suami pertama Suami kedua Suami ketiga Asal lahir dari rahim Perempuan itu Berarti semuanya adalah Calon ahli waris dari Perempuan itu Berarti ini contoh yang akan Berbeda ahli waris Antara suami dan istri Kita juga sudah contohkan Dimana ketika Suami istri Ketika meninggal Kok masih punya Bapak ibu Masing-masing Itu juga akan ada Calon ahli waris yang Berbeda Ketika suami meninggal Masih punya bapak Masih punya ibu Berarti bapak ibunya Si suami tadi Ahli waris dari suami Tapi kalau bapak ibunya istri Berarti bukan ahli waris Dari suami Begitu juga Sebaliknya Kita juga sudah Contohkan Contoh ketika Ahli waris berbeda Yaitu ketika Suami istri menikah Anaknya Perempuan Semuanya Baik satu Maupun lebih Maka akan ada Calon ahli waris Dari Saudara Atau saudarinya Almarhum Dan memang Ini tidak Masyur Di Indonesia Karena Saudara-saudari Kok masih Dapat Tapi itu Dalam hukum waris Sebenarnya Masih akan Mendapatkan Warisan Ini yang kemarin Kita bahas Tentang konsep Harta Dari suami Dan istri Kalau Bisa dibedakan Hartanya Suami Berarti Harta Suami Kalau Hartanya Istri Berarti Harta Istri Tapi kalau Tidak Bisa Lagi Dibedakan Mana Harta Suami Mana Istri Mulainya Berangkatnya Dari Nul Seperti orang Beli Bensin Dimulai Dari Nul Kemudian Tidak Tau Lagi Suami Kerja Istri Kerja Ini rumah Rumah Siapa Tidak Tau Bahkan Bareng Bareng Maka Yang Seperti itu Di Indonesia Itu Sering Disebut Dengan Gono Gini Ini Sebenarnya Gono Gini Sebagai Solusi Dalam Rangka Melindungi Harta Seorang Istri Biar Istri Tidak Terzolimi Mungkin Dia Juga Ikut Bekerja Ikut Menghasilkan Uang Maka Ketika Suami Meninggal Tidak Lantas Otomatis Dibagi Waris Karena Harta Itu Bisa Jadi Bukan Harta Suami Saja Tapi Ada Harta Istri Di Situ Tapi Kalau Ternyata Bagian Istri Waktu Pembangunan Rumah Lebih Banyak Yang Meninggal Adalah Suami Maka Gono Dirinya Tidak Bisa 50 50 Kenapa Karena Lebih Banyak Duitnya Siapa Istri Apalagi Tanahnya Milik Istri Bangunannya Milik Bersama Berarti Tidak Bisa Rumah Itu Langsung 50 50 Ya Bo Kemarin Kita Sudah Bahan Kalau Yang Meninggal Suami Siapa Yang Paling Berhak Menentukan Ini Harta Siapa Jawabannya Yang Masih Hidup Jadi Kalau Suaminya Meninggal Istrinya Masih Hidup Berarti Istri Ini Apa Ibu Ibunya Anak Anak Maka Sang Istri Tadi Cuma Bilang Nak Ini Hartanya Bapakmu Kalau Ini Hartaku Yuk Kita Bagi Waris Ibu Yang Akan Membagi Karena Ibu Sudah Belajar Waris Di Mesin Al-Habar Ya Pak Ya Dan Istimewanya Perempuan Bagi Kalau Seorang Ibu Ibu Kok Bisa Bagi Waris Itu Menjadi Salah Satu Kelebihan Tersendiri Karena Apa Karena Ayat Waris Itu Disebut Secara Spesifik Disebut Secara Khusus Di Dalam Surat Yang Nama Suratnya Adalah Anisa Karena Biasanya Yang Meninggal Dulu Adalah Bapak Bapak Makanya Ketika Bapaknya Meninggal Tinggal Anisanya Yang Bagia Para Anisak Itu Gak Tau Menurut Survei Ada Atau Tidak Kira Janda Sama Duda Banyakan Mana Janda Katanya Begitu Tapi Kalau Laki Laki Dan Perempuan Itu Ternyata Di Indonesia Menurut Survei BPS Itu Masih Imbang Paling 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 49 Paling Paling Bedanya Dikit Makanya Kalau Bapak Kok Minta Izin Ke istrinya Untuk Nambah Lagi Karena Khawatir Perempuannya Nanti Banyak Yang Nggak Nikah Jawabannya Ini Survei BPS Membuktikan Nggak Begitu Terus Tidak Tidak Bisa Tidak Alasan Kenapa Karena Ternyata Tidak Jauh Beda Selisihnya Hari ini Kita akan Membahas Tentang Rukun Waris Yang Ketiga Yaitu Ahli Waris Yang Meninggal Disebut Dengan Pewaris Atau Almarhum Kemudian Almarhum Punya Harta Hartanya Dibagi Kepada Calon Ahli Waris Setidaknya Nanti Kita akan Membahas Beberapa Hal Berkaitan Dengan Ahli Waris Itu Mulai Dari Syarat Dari Ahli Waris Kemudian Yang Kedua Antara Ahli Waris Mahram Dan Kerabat Ya Meskipun Ini Kemarin Sudah Sedikit Disinggung Oleh Ustadz Mamad Akil Haidar Malam Kamis Semoga Masih Ingat Karena Saya Nonton Videonya Dan Melir Termasuk Teman Saya Di Rumah VG Indonesia Tentang Mahram Nanti Kita Akan Bedakan Karena Mirip Dengan Kata Kerabat Meskipun Tidak Semua Mahram Itu Ahli Waris Dan Ahli Waris Itu Tidak Semua Mahram Meskipun Semuanya Biasanya Disebut Kerabat Kita Juga Akan Membahas Tentang Ahli Waris Apakah Berpengaruh Atau Tidak Berpengaruh Kalau Nikah Atau Tidak Atau Rumahnya Jauh Atau Tidak Sudah Sukses Atau Belum Itu Berpengaruh Atau Tidak Kita Akan Bahas Termasuk Bukan Ahli Waris Ini Juga Nanti Kita Akan Bahas Termasuk Lima Langkah Bagi Waris Berbicara Mengenai Syarat Dari Ahli Waris Kita Bisa Sebutkan Secara Singkat Dulu Sebelum Nanti Saya Bahas Cara Satu Persatu Syarat Dari Ahli Waris Yang Pertama Yaitu Terdaftar Sebagai Calon Ahli Waris Oke Nanti Daftarnya Dimana Bagaimana Cara Daftarnya Nanti Saya Sampaikan Yang Kedua Syaratnya Yaitu Hidup Saat Pewaris Wafat Ini Penting Di Indonesia Menurut Saya Sangat Penting Yang Ketiga Tidak Gugur Haknya Gara-gara Seorang Non-Muslim Gara-gara Membunuh Pewaris Dan Terbukti Dia yang Membunuhnya Atau Yang Ketiga Gara-gara Pewaris Itu Seorang Budak Yang Keselanjutnya Atau Keempat Ahli Waris Tadi Tidak Tertutup Ahli Waris Yang Lain Bahasa Arab Tidak Terhijat Jadi Pak Ahli Waris Itu Ada Banyak 22 Pihak Tapi Tidak Semuanya Dapat Warisan Karena Nanti Ada Calon Ahli Waris Yang Tertutup Ahli Waris Yang Lainnya Contohnya Adalah Saudara Saudari Almarhum Orang Meninggal Punya Saudara Orang Meninggal Punya Saudara Saudari Yang Masih Hidup Itu Calon Ahli Waris Dari Orang Itu Tapi Kalau Ahli Waris Tadi Yang Saudara Saudari Saat Ada Orang Meninggal Kok Yang Meninggal Punya Anak Laki Laki Atau Punya Bapak Yang Masih Hidup Maka Semua Saudara Itu Pulang Tidak Usah Dikasih Warisan Karena Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Yang Dapat Karena Terhijat Ini Nanti Kita Akan Sampaikan Kalau Ada Proyektor Saya Bisa Sampaikan Tapi Tidak 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 Biasanya Terdaftar Sebagai Calon Ahli Waris Itu Kalau Di Kampus Dulu Kita Menghafalkan Satu Semester Plus Dalilnya Dapat Bagian Berapa Tapi Kayaknya Kalau Di Alkber Tidak Usah Ngapalin Saya Ya Karena Ngapalinya Susah Ada 22 Pihak Yang Akan Menjadi Calon Ahli Waris Oke Kita Akan Sebutkan Dulu Terdaftar Sebagai Calon Ahli Waris Itu Daftarnya Dimana Bagaimana Cara Daftarnya Yang Menentukan Adalah Allah Dan Rasul Sebagaimana Mahram Yang menentukan Siapa Ya Allah Dan Rasul Baik Dalam Al-Quran Maupun Hadis Jadi Ketika Dia kok Di Quran Disebut Dapat Berarti Dia Akan Dapat Selama Dia Tidak Tertutup Atau Tidak Gugur Hanya Calon Ahli Waris Ketika Ada Orang Meninggal Itu Jumlahnya Ada 22 Pihak Gampang Atau Tidak Ngapalin 22 Gampang Tapi Kalau Pak Pak Sarab Memang Kadang Gampang Gampang Susah Ya Pak Ya Begini Calon Ahli Waris Itu Ada 22 Pihak Dilihat Dari Sudut Pandang Pewaris Dan Saya Permudah Dibagi Dua Yang Pertama Ring 1 Internal Yang Kedua External Atau Ring 2 Dan 3 Bedanya Apa Kalau Ring 1 Internal Itu Pasti Dapat Warisan Tidak Mungkin Terhijab Oleh Ahli Waris Yang Lainnya Tapi Kalau Ring 2 Atau Ahli Waris External Itu Kadang Kadang Dapat Kadang Kadang Tidak Tergantung Terhijab Atau Tidak Dan Yang 6 Tadi Yang Pertama Adalah Anak Laki Laki Dari Almarhum Yang Kedua Anak Perempuan Dari Almarhum Yang Ketiga Adalah Suami Almarhumah Kalau Yang Meninggal Adalah Istri Yang Keempat Istrinya Almarhum Kalau Yang Meninggal Adalah Suami Yang Kelima Bapaknya Almarhum Yang Keenam Ibunya Almarhum Itu Semua Kalau Masih Hidup Saat Ada Orang Yang Meninggal Semuanya Calon Ahli Waris Ini Semuanya Calon Ahli Waris Dan Enam Ini Yang Paling Banyak Ada Tidak Mungkin Terhijab Oleh Orang Lain Dan Pasti Dapat Warisan Ahli Waris Internal Itu Dapat Warisan Tidak Mungkin Terhijab Jumlahnya Ada Enam Anak Laki Laki Dari Almarhum Anak Perempuan Dari Almarhum Suami Atau Istri Almarhum Atau Almarhumah Bapak Dan Ibu Almarhum Atau Almarhumah Ya Pak Ini Yang Enam Ini Yang Penting Dihafalin Ya Pak Ya Dan Kalau Bisa Tau Kira-kira Bagiannya Berata Gampang Pak Bagiannya Itu Gampang Bagiannya Gini Nanti Kita Akan Bahas Spesifik Tentang Cara Membaginya Tapi Ini Sebagai Review Singkat Bagiannya Adalah Kalau Anaknya Perempuan Saja Dapat Setengah Kalau Anaknya Perempuan Saja Tapi Dua Lebih Dapat Dua Bertiga Bagian Rata Kalau Perempuan Itu Kok Punya Saudara Laki Laki Berarti Anaknya Laki Perempuan Maka Mereka Dapat Asobah Atau Sisa Pembagiannya Dua Banding Satu Oke Ini Level Anak Kalau Istri Kalau Enggak Dapat Seper Empat Ya Seper Lapan Kalau Seper Empat Kalau Suaminya Enggak Punya Anak Seper Lapan Kalau Suaminya Punya Anak Kalau Suami Kalau Enggak Setengah Ya Seper Empat Setengah Ketika Istrinya Enggak Punya Keturunan Seper Empat Kalau Istrinya Punya Keturunan Bapak Ibu Itu Dapat Seper Enam Semuanya Tapi Kalau Ternyata Masih Sisa Sisanya Buat Si Bapak Kalau Ternyata Bapak Itu Masih Ada Maka Dia Dapat Asobah Sesingkat Itu Sebenarnya Ya Karena Bilangan Tentang Bagian Waris Itu Hanya Ada Enam Setengah Seper Empat Seper Lapan Sepertiga Seper Enam Dua Pertiga Hanya Itu Saja Sebenarnya Makanya Gampang Ini Terdaftar Sebagai Calon Ahli Waris Enam Ini Pasti Dapat Tidak Mungkin Tidak Dia Tidak Dapat Hanya Saja Yang Perlu Digaris Bawahi Dan Saya Selalu Ingatkan Adalah Ahli Waris Itu Sudut Pandangnya Cara Melihatnya Dari Siapa Yang Meninggal Makanya Saya Tambahin Anak Dari Almarhum Ya Pak Ya Anak Laki-laki Dari Almarhum Biar Tidak Keliru Kenapa Keliru Yang Pertama Biasanya Orang Keliru Itu Ketika Melihatnya Dari sudut Pandang Orang Yang Bertanya Ada Orang Bertanya Ustadz Kakekku Meninggal Waktu Kakek Meninggal Itu Nenek Masih Hidup Kemudian Waktu itu Kakek Itu Punya Anak Laki-laki Yaitu Bapakku Kemudian Bapakku Masih Punya Lima Saudara Yang Mana Mereka Juga Masih Hidup Oke Pak Ya Tapi Ibu Itu Juga Punya Anak Waktu Sebelum Menikah Itu Bagaimana Cara Bagi Warisnya Ini Pak Sebenarnya Kita Sebelum Bagaimana Cara Bagi Warisnya Ingat Rukun Warisnya Kita Urutkan Siapa Yang Meninggal Yang Meninggal Kita Sebut Dengan Pewaris Atau Almarhum Kalau Pertanyaannya Pak Ustadz Kalau Kakek Nenek Kok Sudah Meninggal Semua Itu Bagaimana Cara Bagi Warisnya Ya Pak Makanya Kita Urutkan Urutkannya Begini Sebentar Ini Mau Hartanya Siapa Yang Dibagi Dua Duanya Pak Ustadz Kan Sudah Meninggal Dua Duanya Ya Tahu Dua Duanya Mau Dibagi Waris Yang Meninggal Siapa Dulu Oh Kakek Yaudah Kata Kakek Kita Hilangkan Coret Ganti Dengan Kata Al Mar 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 Berarti Kalau Al Mar Mar Kakek Waktu Meninggal Masih Punya Nenek Nenek Itu Bahasa Ram Jadatun Tapi Nenek Ini Sudut Pandangnya Dari Orang Yang Bertanya Bukan Dari Sudut Pandang Al Mar Mar Berarti Kalau Nenek Waktu Meninggal Kakek Waktu Meninggal Nenek Masih Hidup Berarti Nenek Nenek Pernanya Itu Apanya Kakek Istri Berarti Kita Sebut Bukan Nenek Tapi Istrinya Al Mar Hum Bapak Masih Hidup Berarti Bapak Itu Apanya Kakek Anak Saudaranya Bapak Ada Lima Berarti Saudaranya Bapak Apanya Kakek Anaknya Tapi Waktu Itu Nenek Sudah Menikah Dulu Punya Anak Berarti Anaknya Nenek Itu Saudara Tirinya Bapak Dapat Warisan Atau Tidak Tidak Posisinya Apa Dari Almarhum Jawabannya Anak Tiri Makanya Ketika Ditanya Ini Yang Meninggal Dua-duanya Bapak Bagaimana Jawabannya Tenang Pelan-pelan Satu Dulu Ini Hartanya Kakek Kita Bagi Oh Berarti Kakek Meninggal Masih Punya Istri Masih Punya Anak Anak Berarti Kalau Istrinya Masih Hidup Berarti Dapat Sepert Delapan Dari Hartanya Suami Hartanya Suami Saja Bukan Harta Campur 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 Isteri Kemudian Anak Yang Lima Tadi Berarti Anak Sisanya Dari Sepert Delapan Ketika Ada Laki Dan Perempuan Berarti Anaknya Istri Tadi Dapat Warisan Dari Kakek Atau Tidak Anaknya Istrinya Kakek Tidak Karena Termasuk Anak Tirinya Kakek Tapi Ingat Kata Kakek Ini Nanti Jadi Ambigu Kita Sebut Almarhum Kakek Karena Itu Yang Kita Akan Bagi Berarti Ini Baru Pembagian Hartanya Kakek Terus Kita Bagi Hartanya Nenek Oh Nenek Meninggal Setelahnya Siap Waktu Nenek Meninggal Suaminya Sudah Tidak Ada Berarti Suami Coret Tidak Dapat Warisan Kalau Anaknya Dari Jalur Suaminya Tadi Yang Itu Bapaknya Pernanya Ya Pak Ya Itu Kan Bisa Anaknya Si Nenek Tadi Bisa Bukan Anak Anak Kalau Anaknya Dari Suami Tadi Ya Bisa Jadi Berarti Suami Keduanya Ya Berarti Mau Suami Kedua Mau Suami Pertama Asalkan Anaknya Nenek Berarti Ahli Waris Dari Nenek Tadi Oh Bapak Punya Lima Saudara Berarti Anaknya Enam Dari Suami Yang Kedua Suami Pertama Punya Anak Rumah Nenek Tadi Mau Dari Suami Pertama Yang Tiga Atau Suami Kedua Yang Enam Ahli Waris Atau Bukan Ahli Waris Makanya Dalam Kasus Ini Kenapa Harta Suami Dan Istri Sangat Rentan Ketika Tidak Dipisah Kan Karena Sangat Mungkin Ketika Sang Nenek Tadi Meninggal Itu Ternyata Hartanya Suaminya Yaitu Harta Kakek Tadi Itu Belum Dibagi Waris Jadi Seolah Harta Itu Milik Nenek Padahal Bisa Jadi Bukan Milik Nenek Tapi Milik Kakek Berarti Sangat Mungkin Tiga Orang Dari Suaminya Nenek Yang Dulu Itu Bukan Siapa Siapanya Si kakek Almarhum Malah Dapet Harta Dari Almarhum Tadi Karena Dikuasai Oleh Istri Yang Kedua Kan Gitu Pak Makanya Disini Dalam Kasus Ini Pembagiannya Tidak Langsung Begitu Bukan Ini Anaknya Kakek Nenek Ini Tiri Enggak Siapa Yang Meninggal Dari Situ Kita Ketahuan Harta Ini Milik Siapa Oh Berarti Kalau Yang Meninggal Nenek Berarti Nenek Kan Punya Harta Sendiri Plus Sepert Delapan Dari Harta Suaminya Baru Harta Itu Hartanya Almarhum Nenek Yang Akan Dibagi Waris Bisa Dipahami Disini Gampang Sebenarnya Makanya Di Indonesia Kasus Pembagian Waris Biasanya Tidak Terjadi Sebelum Dua-duanya Meninggal Tapi Kalau Tidak Ada Ahli Waris Yang Berbeda Antara Suami Istri Tadi No Problem Tidak Masalah Tapi Kalau Ada Yang Berbeda Dari Suami Dan Istri Tadi Ini Nanti Akan Sedikit Bermasalah Nanti Saya Akan Contohkan Di syarat Yang Kedua Saya Akan Lanjutkan Dulu Berarti Sedikit Sedikit Bapak Ibu Sudah Nyambung Cara Bagi Waris Selamat Tinggal Bapak Ibu Nanti Mikir Siapa Yang Mau Dibagi Ini Yang Tidak Harus Kita Orang Lain Juga Boleh Contohkan Untuk Tidak Masalah Oke Kemudian Yang Selanjutnya Kalau Tadi Saya Katakan Ada 22 Pihak Calon Ahli Waris Kalau Tadi Sudah Kita Sebutkan Ada 6 Berarti Sisanya Ada 16 Pihak Yang Mana 16 Ini Pak Di Indonesia Ada Yang Terjadi Ada Yang Sangat Jarang Terjadi Pembagiannya Ya Nanti Kalau Kapan Kapan Saya Bawakan Kertas A3 Isinya Tentang Diagram Ahli Waris Biar Untuk Mempermudah Kalau Mau Digandakan Bagus Kalau Enggak Tentang Cara Melihat Ahli Waris Itu Bagaimana Kalau Tadi Yang 6 Saya Kira Gampang Kemudian Kita Lanjutkan Yaitu Yang Nomor 7 Sampai 22 Nomor 7 Yaitu Bapaknya Bapak Almarhum Atau Orang Kita Nyebut Dengan Kakek Itu Calon Tapi Jarang Sekali Terjadi Karena Sang Kakek Itu Calon Ahli Waris Dapat Warisan Kalau Almarhum Sudah Tidak Punya Bapak Yang Masih Hidup Bapak Meninggal Dulu Kakek Masih Hidup Si Kakek Itu Dapat Warisan Karena Tidak Ada Bapak Almarhum Tapi Jarang Tapi Mungkin Ada Kemudian Ibunya Bapak Bahasa Arabnya Nenek Meskipun Nenek Itu Nanti Dari Dua Jalur Baik Dari Jalur Bapak Atau Jalur Ibu Ibunya Ibu Atau Ibunya Bapak Itu Sama Sama Calon Alih Waris Nomor Tujuh Adalah Bapak Nomor Delapan Ibunya Bapak Ini Bahasa Arabnya Umul Ab Makanya Kalau Ngapalin Gampang 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 Kemudian Nomor Sembilan Adalah Saudara Laki Laki Kandung Seayah Seibu Dari Almarhum Ada Orang Meninggal Punya Saudara Kandung Bahasa Arabnya Adalah Ahun Syakik Calon Ahli Waris Tapi Bisa Dapat Bisa Tidak Tergantung Terhijab Atau Tidak Nomor Sepuluh Saudari Seayah Seibu Atau Uh Syakik Jadi Ada Orang Meninggal Punya Saudari Seayah Seibu Itu Juga Calon Ahli Waris Nomor Sepuluh Nomor Sebelas Saudara Seayah Jadi Ada Orang Punya Ayah Ayahnya Istrinya Dua Istri Pertama Punya Anak Laki Laki Istri Kedua Punya Anak Laki Laki Itu Namanya Saudara Seayah Calon Ahli Waris Di Indonesia Jarang Terjadi Karena Biasanya Bapak Bapak Menikah Cuma Sekali Meskipun Wacananya Itu Mau Nambah Terus Wacananya Ngobrol Itu Berani Sama Ustaz Jadi Bule Ustaz Cuma Satu Emang Bapak Berani Itu Saya Sama Saya Termasuk Jamah Ustaz Berarti Sama Kalau Kiai Ini Mungkin Nambah Ini Kalau Saudara Saya Di Indonesia Jarang Karena Di Indonesia Percaraan Itu Suatu Aib Dan Memang Begitulah Adanya Meskipun Tidak Selalu Orang Cerai Itu Berarti Dia Jelek Meskipun Ada Yang Menyebutkan Abu Wadul Halal Yang Paling Dibenci Adalah Redang Beleng Betul Tetapi Saudara Saya Tidak Selalu Gara 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 Percaraian Bisa Jadi Gara Gara Istrinya Meninggal Dulu Menikah Lagi Punya Anak Itu Namanya Saudara Saya Nomor Sebelas Sebelas Nomor Dua Belas Saudari Saya Jadi Yang Ayah Tadi Punya Saudara Dan Saudari Itu Jika Calon Ahli Waris Tapi Jarang Terjadi Karena Saratnya Nanti Agak Banyak Kemudian Yang Selanjutnya Nomor Tiga Belas Adalah Apa Namanya Anak Laki Laki Dari Saudara Kandung Jadi Ada Orang Punya Saudara Kemudian Saudaranya Punya Anak Laki Laki Anak Laki Laki Dari Saudara Itu Calon Ahli Waris Dari Almarhum Tadi Ada Orang Meninggal Punya Saudara Punya Anak Anaknya Saudara Tadi Calon Ahli Waris Tetapi Syaratnya Banyak Kalau Almarhum Tidak Punya Anak Almarhum Tidak Punya Ayah Dan Saudaranya Almarhum Sudah Meninggal Semua Sakira Jarang Terjadi Tapi Ternyata Ada Salah Satu Jamaah Yang Kemarin Bertanya Dan Ada Jadi Ada Orang Menikah Punya Satu Anak Kemudian Sang Suami Meninggal Yang Meninggal Duluan Setelah Itu adalah Anak Laki Lakinya Praktis Tinggal Saudari Perempuan Saja Tinggal Istri Saja Anaknya Sudah Meninggal Suaminya Sudah Meninggal Dan Sang Istri Tadi Pak Ternyata Hidupnya Cukup Lama Saudaranya Sudah Meninggal Semua Dan Saudara Tadi Punya Anak Laki Laki Berarti Sang Perempuan Tadi Sudah Tidak Punya Anak Sudah Tidak Saudaranya Sudah Meninggal Tapi Saudaranya Tadi Punya Anak Laki Laki Berarti Keponakannya Dari Jalur Saudara Laki Laki Calon Ahli Waris Sakira Pak Itu Jarang Terjadi Ternyata Ada Dan Keluarga Tadi Keluarga Yang Dalam Tanda Kutip Sedih Karena Tidak Ada Geturun Lagi Karena Anaknya Cuma Satu Eh Tidak Punya Anak Meninggal Lagi Tapi Ada Ya Pak Makanya Kalau Anaknya Tidak Ada Suaminya Tidak Ada Kemudian Bapaknya Tidak Ada Saudaranya Sudah Meninggal Semuanya Gimana Bisa Jadi Anak Laki Laki Dari Saudara Laki Laki Tapi Saratnya Tadi Tidak Tidak Ada Yang Lain Namanya Terhijab Nanti Kita Akan Sebutkan Rumus Hijab Kemudian Anak Laki Laki Dari Saudara Seayah Itu Nomor 14 Kemudian Makanya Ini Kalau Mikir Taman Seayah Si Ibu Gimana Gini Ada Orang Punya Bapak Bapaknya Punya Saudara Berarti Saudaranya Bapak Itu Calon Ahli Waris Dari Keponang Ini Taman Seayah Si Ibu Berarti Saudaranya Bapak Ada Orang Meninggal Bapaknya Tidak Ada Kemudian Kakeknya Tidak Ada Kemudian Anak Laki Lakinya Tidak Ada Saudaranya Tidak Ada Oh Berarti Pamannya Dia Yang Seayah Si Ibu Itu Calon Ahli Waris Makanya Kasus Ini Jarang Terjadi Tapi Dalam Kajian Waris Biasanya Dihafali Makanya Saya Biasanya Titik Tekannya Yang Sering Terjadi Saja Yang Sering Dihafalkan Kalau Yang Itu Cukup Tahu Saja Kalau Dalam Kasus Tertentu Nomor 16 Paman Seayah Jadi Ayah Terus Saudaranya Ayah Yang Seayah Tadi Saudara Ayah Seayah Ya Baya Ini Gampang Susah Makanya Jarang Kita Ketemu Kasus Begitu Tapi Ada Itu Nomor 16 Nomor 17 Itu Apa Namanya Kalau Di Sini Anak Laki Laki Dari Paman Seayah Seibu Bah Yoh Bahasa Arabnya Ibnu Am Hakik Ini Kalau Cuma Kata-kata Doang Itu Mungkin Bapak Gak Kebayang Saya Gak Yakin Bapak Masih Ingat Yang Saya Sebutkan Tadi Saya Gak Yakin Tapi Kalau Mau Ikut Di Zoom Saya Share Screen Nanti Bisa Dilihat Kalau Mau Kemudian Nomor 18 Anak Dari Paman Seayah Ibnu Am Li Ab Itu Juga Calon Ali Waris Tapi Cukup Jauh Kemudian Nomor 19 Anak Laki Laki Dari Anak Laki Laki Atau Cucu Laki Laki Dari Anak Laki Laki Seorang Punya Anak Anaknya Punya Anak Laki Laki Itu Calon Ali Waris Tapi Dengan Catatan Almarhum Tidak Punya Anak Laki Laki Kalau Punya Anak Laki Laki Menutup Semua Cucu Oke Meskipun Nanti Jadi Agak Susah Disarat Yang Kedua Nanti Saya Samaikan Kemudian Anak Perempuan Dari Anak Laki Laki Atau Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Itu Calon Ahli Baris Tapi Kalau Anak Laki Laki Atau Perempuan Dari Anak Laki Laki Itu Calon Ahli Baris Tapi Kalau Anak Laki Laki Dan Perempuan Dari Anak Perempuan Bukan Termasuk Calon Ahli Baris Meskipun Dalam Kehidupan Nyata Bisa Jadi Lebih Dekat Dengan Kakek Nenek Dia Dari Bada Yang Lain Contoh Ada Orang Laki Laki Nenek Atau Kakek Punya Anak Perempuan Itu Kadang Hidup Serumah Kadang Yang Dekat Rumah Itu Cucunya Dari Anak Perempuan Tadi Itu Bisa Jadi Dekat Dengan Kakek Dan Nenek Giliran Anak Laki Lakinya Itu Punya Istri Punya Anak Laki Itu Bisa Jadi Malah Jauh Dari Nenek Karena Dia Ikut Sama Istrinya Di Indonesia Kadang Kadang Begitu Tapi Yang Calon Ahli Waris Adalah Cucu Laki Perempuan Dari Anak Laki Laki Ada Cucu Laki Perempuan Dari Anak Perempuan Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Pak Ustadz Kasian Ya Kan Sama Anak Sama Sama Cucu Kenapa Dibedain Jawabannya Begini Bukan Dibedakan Jadi Cucu Laki Laki Dan Perempuan Kenapa Tidak Termasuk Calon Ahli Waris Dari Anak Perempuan Jawabannya Anak Perempuan Tadi Kan Punya Suami Suaminya Berarti Laki Laki Berarti Jalurnya Bukan Dari Sang Istri Tadi Yang Anak Perempuan Tadi Tapi Jalurnya Dari Suami Yang Laki Laki Tadi Berarti Cucu Tadi Tetap Jadi Ahli Waris Tapi Dari Jalur Bapaknya Bukan Dari Jalur Ibunya Bisa Jadi Dari Jalur Bapaknya Itu Lebih Kayak Ansono Makanya Kalau Tidak Dari Jalur Perempuan Tidak Apa Karena Dalam Islam Anak Laki Laki Itu Calon Ahli Waris Termasuk Anaknya Dia Itu Calon Ahli Waris Kemudian Yang Nomor 21 Ibu Meskipun Di Indonesia Ibunya Bapak Dan Ibunya Ibu Itu Sama Namanya Yaitu Nenek Tapi Jalurnya Berbeda Pembagiannya Berbeda Kemudian Yang Nomor 22 Adalah Saudara Saudari Se Ibu Ini 22 Calon Ahli Waris Yang Bapak Hafalkan Yang Mudah Mudah Saja Setidaknya Yang Internal Saja Yang Jumlahnya Ada 6 Tidak Mungkin Mereka Tertutup Oleh Orang Lain Pasti Dapet Bagian Dan Insya Nanti Kita Akan Bahas Berapa Bagian Ini Yang Pertama Terdaftar Sebagai Calon Ahli Waris Berarti Kalau Tidak Ada Disini Berarti Mereka Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Ya Pak Ya Oke Contoh Mertua Atau Menantu Ahli Waris Atau Bukan Bukan Ya Pak Karena Bukan Termasuk 22 Fihak Jadi Ketika Mau Bagi Waris Pak Itu Kalau Ternyata Ada Orang Yang Ngeyel Ditanya Sebentar Kamu Disini Ada Namanya Disini Enggak 22 Ini Ada Enggak Kamu Status Nya Enggak Enggak Ada Yaudah Enggak Terlalu Semangat Kadang Kadang Punya Jawaban Saya Sebenarnya Bukan Ahli Waris Pak Ustadz Cuma Saya Kasian Dengan Istri Saya Oh Berarti Dia Mantu Kadang 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 Sering Terjadi Malah Yang Semangat Yang Bukan Ahli Waris Kadang Kadang Tidak Banyak Tapi Kalau Bukan Ahli Waris Aslinya Tenang Bukan Orang Yang Dalam Keadaan Jadi Ahli Waris Kan Seharusnya Enggak Harus Sibuk Amat Tapi Tadi Ada Orang Yang Bukan Ahli Waris Tapi Menuntut Bagiannya Itu Menjadi Anak Angkat Dan Sebagainya Meskipun Di Indonesia Kadang Kadang Yang Menjadi Perhatian Khusus Mengangkat Anak Itu Boleh Tapi Tidak Boleh Diganti Bin Jadi Orang Punya Anak Itu Boleh Diangkat Orang Lain Jadi Anak Tapi Tidak Boleh Diganti Bin Menganggap Anak Orang Lain Ya Tidak Apa Kamu Sudah Anggap Anak Sendiri Kan Sudah Dianggap Doang Tapi Belum Seperti Benar Benar Anak Cuma Kadang Kadang Ada Yang Dalam Tanda Kotip Nakal Dia Itu Ngambil Anak Orang Lain Dari Kecil Dan Tidak Dikasih Tahu Kalau Dia Itu Bukan Anak Dan Saya Pernah Diundang Sama Salah Satu Jamaah Ke Rumah Dia Bilang Gini Pak Ustaz Almarhum Itu Sebenarnya Tidak Punya Anak Tapi Ada Anak Angkat Dan Sampai Sekarang Dia Tahu Dia Tahu Anak Angkat Dulu Waktu Kita Tahu Tidak Enak Tapi Sekarang Dia Tidak Anak Aslinya Berarti Tidak Dapat Warisan Mbak Ustaz Saya Bila Kenapa Dulu Dikasih Tahu Itu Dia Tidak Enak Daripada Sekarang Tidak Enak Kenapa Nangis Dia Sama Seperti Nangis Kehilang Orang Tanya Ternyata Saudara Saudaranya Dia Tahu Kamu Bukan Anaknya Apalagi Kalau Anaknya Perempuan Bahaya Bukan Ketika Dinikahkan Sama Yang Bukan Bapak Kamu Sani Nikahkan Dengan Anakku Padahal Bukan Anaknya Makanya Mengaku Yang Bukan Nasab Di dalam Agama Hukumannya Agak Berat Salah Satunya Bahkan Tidak Bisa Mencium Bahu Surga Anos Minyawa Jadi Surga Itu Baunya Tidak Ada Kayak Orang Lagi Kena Covid Mencium Bahu Surga Itu Maksudnya Dia Tidak Bizin Untuk Surga Makanya Menasabkan Orang Yang Bukan Bapak Itu Aslinya Tidak Boleh Kalau Dia Tahu Kalau Dia Anaknya Tahu Berarti Yang Orang Yang Harus Ngasih Tahu Itu Berbahaya Tapi Kalau Ngangkat Anak Boleh Boleh Saja Kadang Kadang Kita Juga Mancing Anak Ada Orang Menikah Lima Tahun Tahu Mas Mancing Mancing Oh Yaudah Dimana Empang Enggak Mancing Anak Ini Dan Cara Cara Itu Memang Ada Sejarahnya Kalau Mancing Anak Itu Sejarahnya Nabi Zakaria Nabi Zakaria Itu Sampai Tua Tidak Punya Anak Eh Malah Mengadopsi Bukan Mengadopsi Malah Merawat Anaknya Dari Imran Yaitu Marian Makanya Ketika Punya Anak Kecil Anaknya Imran Itu Senang Banget Sampai Ya Allah Anak Ini Bagus Cantik Banget Sampai Akhirnya Dikasih Tahu Allah Dia Akan Dikasih Anak Juga Belum Lahir Sudah Dikasih Nama Namanya Siapa Yahya Makanya Nabi Zakaria Itu Merawat Anak Imran Mariam Kan Dirawat Sama Zakaria Terus Akhirnya Alhamdulillah Dapat Anak Siapa Yahya Yahya Itu Anaknya Zakaria Dan Beliau Itu Waktu Dapat Yahya Itu Sudah Cukup Tua Tapi Ini Banyak Yang Ditemuh Di Indonesia Tapi Jarang Yang Menemuh Jalur Lain Ada Jalur Lain Jalurnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tapi Ini Jalurnya Agak Agak Berbahaya Ekstrim Seluruh Nabi Ibrahim Menikah Lama Tidak Banyak Keturunan Bahkan Sudah 80an Tahun Belum Banyak Keturunan Tapi Istrinya Melihat Bapaknya Sudah Tua Kok Masih Minta Kepada Allah Semoga Engkau Berikan Aku Keturunan Rabi Rabi Habli Minas Soleh Nabi Padahal Tua Istrinya Kerasa Kasian Suamiku Yaudah Si Apa Namanya Sarah Itu Sarah Yang istri Pertamanya Itu Punya Pembantu Namanya Hajar Makanya Suaminya Ditanyain Mas Mau Nggak Nikah Lagi Beneran Ini Tes Tes Atau Bukan Jangan Jangan Ngetes Engkak Kalau Mau Sama Hajar Saja Akhirnya Alhamdulillah Diizinkan Dan Tidak Berselang Lama Lahir Anak Namanya Ismail Usianya Nabi Ibrahim Sudah 86 Tahun Makanya Ibrahim Gelarnya Saja Haliluah Kekasih Allah Tapi 86 Tahun Belum Dikasih Keturunan Orang Kita Kadang-kadang Baru 5 tahun Sudah Ya Allah Apakah Kau Benji Aku Kadang-kadang Begitu Itu Akhirnya Dikasih Keturunan Tapi Kodaru Yang Namanya Perempuan Mohon Maaf Ini Ibu Ibu Nggak Tahu Bener Atau Tidak Itu Bisa Menyembunyikan Rasa Cinta Jadi Kalau Ada Orang Cinta Sama Seseorang Masih Sekolah Masih Kuliah Itu Bisa Jadi Sama-sama Cinta Tapi Bisa Menyembunyikan Tapi Tidak Bisa Menyembunyikan Rasa Semburu Meskipun Dulu Yang Nawarin Adalah Sarah Tapi Giliran Punya Anak Duluan Itu Hatinya Terbakar Makanya Dalam Beberapa Kisah Diceritakan Akhirnya Nabi Dikasih Solusi Anakmu Bawa Ketempat Yang Jauh Biar Tidak Kelihatan Istrimu Akhirnya Dibawa Dari Palestine Menuju Ke Mekah Jalan Kaki Anaknya Masih Bayi Dari Situ Nanti Ada Kisah Dimana Kita Disunahkan Kita Kalau Haji Itu Ada Ritual Yang Namanya Sa'id Di Antara Sopadan Marwah Dimana Hajar Itu Ketika Dibawa Ke Mekah Itu Disitu Nggak Ada Orang Nggak Ada Penduduknya Nggak Ada Air Makanya Ketika Dibawa Kesitu Hajar Itu Bingung Pak Ini Mau Kemana Dia Ikut Aja Pak Mau Kemana Nggak Dijab Terus Akhirnya Si Hajar Nanya Ini Perintah Allah Ya Yaudah Kalau Perintah Allah Allah Nggak Akan Meninggal Kangguh Makanya Hajar Itu Punya Anak Ismail Seorang Ibu Yang Hebat Dan Seorang Istri Yang Tangguh Tapi Nggak Kalah Tangguh Sarah Karena Berani Nawarin Suaminya Nikah Lagi Meskipun Alhamdulillah Ternyata Sarah Akhirnya Punya Anak Lagi Meskipun Selangnya 13 Tahun Jadi Antara Ismail Dan Ishak Itu Selisihnya 13 Tahun Cukup Lama Juga Berarti Nabi Ibrahim Misalnya Berapa 86 Tambah 13 Yaudah Berapa Tua Banget Dan Ini Salah Satu Kehiranan Dari Nabi Ibrahim Ketika Ada Tamu Malaikat Yang Datang Ke Nabi Ibrahim Waktu Dikasih Makan Nabi Ibrahim Suka Menjamu Tamu Disembulin Kambing Dia Tidak Mau Makan Nabi Ibrahim Khawatir Ini Jangan-jangan Perompak Ternyata Malaikat Yang Mau Datang Ketam Nabi Lut Yang Mau Dihancurkan Akhirnya Dikasih Tahu Kamu Nanti Akan Punya Anak Itu Nabi Ibrahim Dan Istrinya Itu Heran Sudah Tua Punya Anak Bahkan Kamu Sendiri Yang Doa Makanya Kadang-kadang Kita Doa Kadang-kadang Kita Bingung Kok Dapat Ya Mustaja Berarti Doanya Nabi Ibrahim Sama Tapi Jalur Ini Jarang Ditempuh Biasanya Jalur Yang Pertama Yaitu Punya Anak Angkat Tapi Anak Angkat Aslinya Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Tapi Sebagai Orang Tua Yang Akan Meninggalkan Anak Angkat Nanti Jangan Ditinggalkan Begitu Saja Karena Kalau Ditinggalkan Begitu Saja Khawatirnya Nanti Tidak Tempat Warisan Maka Jalurnya Bisa Dua Kalau Tidak Dibah Wasiat Ini Harus Dikasih Tau Jangan Tidak Itu Nanti Kasian Dua Duanya Oke Tetapi Kalau Tidak Terdaftar Berarti Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Oke Kita Masih Ada Waktu Ya Masih Oke Masih Banyak Oke Kalau Tadi Terdaftar Sebagai Talon Ahli Waris Dan Syarat Yang Kedua Ini Gampang Gampang Susah Yaitu Masih Hidup Saat Almarhum Meninggal Ya Pak Ini Penting Banget Kenapa Kalau Sudah Meninggal Berarti Bukan Ahli Waris Tapi Pewaris Saya Contohkan Suami Istri Menikah Punya Anak Anaknya Pak Nomor Satu Misalnya Meninggal Berarti Sang Anak Tadi Punya Bapak Kalau Anak Tadi Meninggal Pak Berarti Bapaknya Itu Ahli Waris Atau Pewaris Saya Ulangi Pewaris Atau Ahli Waris Laki Laki Perempuan Menikah Punya Anak Anaknya Meninggal Bapaknya Masih Hidup Berarti Sang Anak Tadi Meninggal Kita Sebut Sebagai Apa Almarhum Ya Jelas Benar Kalau Dalam Bapak Waris Berarti Pe Waris Kalau Ternyata Waktu Meninggal Punya Istri Berarti Istrinya Ahli Waris Kalau Punya Anak Berarti Anaknya Ahli Waris Tapi Kalau Punya Bapak Yang Masih Hidup Berarti Bapaknya Si Anak Tadi Ahli Waris Atau Waris Ahli Waris Saya Contohkan Dengan Angka Angka Tahun Tahun 2015 Sang Anak Meninggal Bapaknya Masih Hidup Ibunya Masih Hidup Dia Punya Istri Dan Punya Anak Bagaimana Cara Bagi Waris Siapa Ahli Waris Yang pertama Istri Yang kedua Anak Yang ketiga Bapak Dan Ibu Berarti Tahun 2015 Sang Bapak Dan Ibu Jadi Ahli Waris Kalau Ternyata Sang Bapak Tadi Meninggal Tahun 2020 Anaknya Sudah Meninggal Kemudian Anak Yang nomor Satu Misalnya Anaknya Tiga Nomor Satu Sudah Meninggal Punya Istri Kemudian Anak Yang Meninggal Tadi Itu Pewaris Dari Bapak Itu Atau Ahli Waris Nah Bingung Gak Begini Pak Kalau Sudah Meninggal Berarti Bukan Ahli Waris Karena Dulu Waktu Dia Meninggal Dianya Malah Jadi Pewaris 2015 Anak Itu Meninggal Berarti Dia Jadi Pewaris Almarhum Bapaknya Jadi Ahli Waris Tapi Giliran Tahun 2020 Bapaknya Meninggal Berarti Anaknya Udah Tidak Ada Berarti Anaknya Tidak Dapat Waris Gampang Dalam Apa Namanya Teorinya Tapi Dalam Praktiknya Kasian Ya Anaknya Meninggal Dulu Kok Gak Dapat Warisan Kalau Dia Punya Anak Lagi Ya Pak Contoh Sang Bapak Masih Hidup Anaknya Nomor Satu Meninggal Anaknya Ada Tiga Laki Semuanya Tahun 2020 Bagi Waris Tiga Anaknya Tadi Pak Punya Anak Anak Masing Yang Dua Masih Hidup Yang Satu Sudah Meninggal Kalau Tidak Dapat Waris Karena Dia Sudah Meninggal Memang Begitu Adanya Tapi Dia Punya Anak Anak Lagi Pak Ustadz Kok Tidak Dapat Kasian Ya Disini Aslinya Kasian Itu Tidak Menjadikan Dia Lantas Otomatis Jadi Ahli Waris Dia Tetap Tidak Dapat Warisan Pak Ustadz Kan Anaknya Tadi Masih Hidup Anak Anaknya Tadi Maksudnya Yang Sudah Meninggal Masih Punya Anak Aslinya Dalam Bagi Waris Ketika Almarhum Punya Anak Lagi Lagi Bukan Jalur Bapaknya Tidak Harus Yang Penting Punya Anak Lagi Lagi Maka Semua Cucut Tertutup Anak Lagi Lagi Termasuk Anak Yang Sudah Meninggal Tadi Itu Tertutup Sama Om Dia Yaitu Anak Almarhum Cuma Dinaikkan Jadi Ahli Waris Tapi Yang Masih Hidup Ngasih Kepada Keponakannya Ngasihnya Terserah Mau Disamain Bagian Waris Boleh Tapi Jalurnya Bukan Warisan Tapi Jalurnya Pemberian Dari Yang Masih Hidup Kepada Yang Masih Hidup Tapi Di Indonesia Kasus Ini Gampang Susah Ya Pak Karena Nanti Ada Istilah Ahli Waris Mengganti Antara Kasian Tapi Juga Bukan Alih Waris Ini Yang Nanti Akan Jadi Gampang Susah Oke Ini Sarat Yang Kedua Yaitu Hidup Saat Pewaris Wafat Karena Orang Itu Kalau Tidak Jadi Pewaris Alih Waris Dan Yang Selanjutnya Adalah Tidak Gugur Hak Gara 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 Membunuh Pewaris Atau Gara Gara Budak Yang Keempat Gara Gara Terhijab Ini Nanti Kita Akan Bahas Secara Spesifik Siapa Yang Menutup Siapa Ya Siapa Yang Menutup Siapa Itu Nanti Penting Karena Tidak Semacalan Alih Waris Akan Dapat Warisan Oke Dari Sini Karena Sudah Suruk Sudah Oh Gak Ada Cuma Emsak Doang Jam 6 Lebih Berarti Sudah Suruk Ini Oke Ini Yang Bisa Saya Sama Kita Akhiri Dengan Baca Alhamdulillah Dengan Doa Khafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh